Setelah Rafael, kini Kementerian Keuangan memeriksa 69 aparatur sipil negara yang diduga bermasalah. Pemeriksaan dilakukan karena kepemilikan harta tidak wajar. Pemeriksaan ditargetkan selesai dalam dua minggu. Yang kemarin 69 itu, pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah. Kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu, kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target dua minggu kita selesaikan. Di tengah pemeriksaan, Menko Polhuka Mahfud MD ikut mengungkap adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Transaksi janggal, sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan, yang pagi tadi terbatu malah ada pergerakan menurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan. ratusan, ratusan miliar.